Intro Hasil penyelidikan Subdirektorat Panas Bumi Direktorat Inventarisasi Sumber Daya Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Sampai tahun 2002 terdapat 18 lokasi manifestasi panas bumi di daerah di setenggara timur yang tersebar dalam 6 kabupaten yaitu Kabupaten Manggarai, Kabupaten Ngada, Kabupaten Endek, Kabupaten Floris Timur, Kabupaten Lembata, dan Kabupaten Alor Dari 18 lokasi tersebut, 6 lokasi masih dalam tahap penyelidikan pendahuluan sedangkan 10 lokasi sudah memulai masukin tahap penyelidikan detail dan 2 lokasi sudah dalam tahap pemboran Dari hasil inventarisasi dan eksplorasi tersebut dipertirakan hipotesis paras bumi di dosa tenggara timur mencapai 1.055 MWE yang terdiri dari 125 MWE sumber daya spekulatif 374 MWE sumber daya hipotesis 542 MWE cadangan terbukti dan 14 MWE cadangan Sekarang ini sumber apa Pak? Baik Pak, terima kasih Ini adalah sumber NGE1 yang berada di NGADA ini sumber pertama sumber eksplorasi pertama yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui kementerian dan PSDMDB Kita alhamdulillah hari ini sudah mulai masukin sepatin dan progresnya kita akan menguat sampai kedalaman 1.500 meter nanti setelah itu akan kita lanjutkan dengan populasi dan mudah-mudahan semua rangkaian ini akan kita selesaikan pada kurang lebih 40 sampai 25 hari Target kedalaman itu cuma 1.500 Pak Kenapa 1.500 Pak? Ya, ini hanya untuk sekali lagi untuk memperifikasi dan memvalidasi data Jadi ini disebut sumber eksplorasi sehingga yang ingin kita tahu yang diluar lebih paham itu adalah pertama temperatur profilnya seperti apa nanti kemudian struktur batuannya seperti apa kita ingin melakukan, melihat langsung apa yang ada di sana sebelum kita melakukan pengemboran-pengemboran dalam skala besar dengan menggunakan sistem baik di gold Kepala Pusat Sumut Daya Mineral Batu Bar dan Panas Bumi Kementerian Iman Sinulingga saat berbincang dengan ruang energi mengatakan pihaknya saat ini melakukan pengemboran eksplorasi di daerah Tiwarius I, Kecamatan Jerebu, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur Di bulan September 2021 ini Badan Geologi Menarikkan dapat melakukan eksplorasi dua sumber panas bumi yang di Miki Solok di Sukabumi Jawa Barat dan Nage di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur Goda Sintabu Melapakan untuk Sobat NW Terima kasih telah menonton!